Waktu itu Nabi sedang berada di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam Itu markas mereka berkumpul di kota Makkah Al-Mukarramah Masih dakwah sembunyi-sembunyi, tak ada berani terang-terangan Lalu kemudian Nabi yang menjaga Nabi waktu itu 40 orang Laki-laki perkasa Di antara yang menjaga Nabi itu adalah Asadullah, Singa Allah Dia adalah Hamzah bin Abdul Muttalib Ini jumpa singa sama singa Hamzah Asadullah, Umar Abu Hafs Petarung sama petarung Lalu Umar pun masuk ke dalam rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam Maka yang pertama kali menyambut dia adalah singa Disambut oleh singa Apa kata Hamzah bin Abdul Muttalib Kalau kau datang untuk menyerah, kami terima engkau Tapi kalau kau datang untuk membunuh Muhammad Kami akan bunuh engkau, bukan dengan pedang kami Kami bunuh engkau dengan pedang engkau sendiri Penghinaan yang luar biasa Kalau ada orang dibunuh dengan pedang orang lain, itu biasa Tapi dibunuh dengan pedang kita sendiri, maka itu penghinaan luar biasa Umar, kau datang ke rumah ini sebagai orang menyerah Ahlan Nusahlan Tapi kalau kau datang untuk membunuh Muhammad Maka kami yang akan memancung Kepala engkau dengan pedang yang kau bawa itu sendiri Lalu kemudian Nabi mempersilahkan dia masuk Silahkan dia masuk Kemudian setelah dia masuk Nabi bertanya Apa yang membuat kau datang kemari? Yang membuat kau datang kemari apa wahai Umar? Waktu itu Umar menjawab Aku datang untuk percaya kepada Allah Percaya kepada engkau bahwa engkau Rasulullah Dan percaya kepada apa yang diturunkan kepada engkau Yang tadi baru saja ku baca di tangan adikku Bernama Fatimah binti Al-Khattab Dia Umar bin Al-Khattab Lalu kemudian dia pun bersyahadat di hadapan Nabi SAW Lalu sahabat semuanya gembira senang Karena terkabullah doa Nabi salah satu Umar masuk Islam Umar bin Khattab Lalu sahabat bertanya Alasna alal haq Apakah kita ini dalam kebenaran? Apakah tak Umar? Untuk apa lagi kita bersembunyi? Maka sejak itulah orang berani Membaca Quran dengan suara jahar Sebelumnya kalau baca Quran Seperti dengungan tawan di dalam sarang Setelah Umar bin Khattab masuk Islam Mereka berani Karena ada dua singa yang sudah mengawal Nabi Muhammad SAW Yang satu Hamzah bin Abdul Muttalib Asadullah Yang satu lagi adalah Umar Al-Faru' Abu Hafs Maka mereka baca Bismillahirrahmanirrahim Maka mereka lantang membaca Lalu kemudian Islam pun menjadi kuat Dengan berbagai cobaan dan ujiannya Sampailah pada masa hijrah Lalu kemudian Umar bin Khattab Termasuk orang yang pertama Golongan yang ikut hijrah Bersama Nabi Muhammad SAW Sallallahu Alaihi Wasallam